Beralih ke wilayah Bangkalan Pemirsa, seorang perempuan ditangkap anggota Satresim Pores Bangkalan mantaran telah menipu korban dengan modus menjual sembako minyak goreng dengan harga murah. Warga yang telah memesan ratusan sembako melalui media sosial Facebook, namun kenyataannya barang korban yang dipesan tak kunjung datang. Akibatnya korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Pelaku perempuan berinisial GM ditangkap oleh anggota Reskrim Pores Bangkalan Madura, Jawa Timur lantaran telah melakukan perbuatan penipuan jual beli minyak goreng. Modus GM, warga Kelurahan Keraton Bangkalan ini menjual sembako minyak goreng melalui media sosial setelah korban memesan ratusan sembako kepada pelaku dengan membayar uang lunas melalui transfer. Namun barang yang mereka tunggu tak kunjung datang. Guna memuluskan aksinya, pelaku yang mengaku mengulak sembako dan menjual kembali kepada si pemesan melalui media online. Sebagian kecil pesanan tersebut sampai kepada si pembeli. Namun sebagian besar pesanan tidak dikirim kepada konsumen. Sudah pernah ngirim duit ke dia, terus duitnya barangnya nyampe ke ibu nggak? Nyampe. Barang minyaknya sampai, ke sampean. Terus minyaknya dikemanakan? Minyak gorengnya? Saya kasihkan ke pembeli. Nah, terus sampai yang sekitar 900 dus itu? Ke pembeli itu ke siapa? Ya, itu banyak orang yang beli. Banyak orang yang beli. Terus banyak juga yang belum dikasih juga. Pesanan barang yang ditunggu hingga 4 bulan lamanya tak kunjung datang. Pihak korban melaporkan ke pihak kepolisian. Kasus penipuan ini tidak hanya terjadi pada satu orang, melainkan warga yang lainnya juga melaporkan atas kejadian yang sama. Dari wawancara tadi saya sekilas kepada tersangka, bahwa tersangka itu punya kenalan distributor minyak itu dan kenal melalui Facebook. Kemudian dia coba untuk mengorder, sudah berhasil. Kemudian baru dia pasarkan ke masyarakat yang lain. Setelah masyarakat ngumpulkan, percaya dengan itu, akhirnya ada yang masyarakat yang barangnya nyampe, ada juga yang barangnya memang tidak sampai. Tersangka GM nekat menjual minyak goreng dengan modus harga murah karena membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kasus ini masih terus didalami tim reskrim Polres Bangkalan Madura, Jawa Timur. Karena diduga masih banyak yang terkena tipu tersangka, namun belum melapor ke Polres Bangkalan. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu buah handphone, berkas pesanan warga dan hasil chat pelaku dengan korban. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Abraham Madu TV mewartakan.